Halo Investor, kembali bertemu dengan saya, Lindo Sang, dari Analis Forex Simpro. Pada kesempatan ini, kita akan membahas analisa pergerakan Forex 16-20 Januari 2017. Pada minggu ini, Forex akan lebih banyak dipengaruhi dari peristiwa-peristiwa kondisi ekonomi di Amerika dan Inggris. Pada hari Selasa minggu ini, ada dua pernyataan pejabat penting di Inggris yang tidak saja dapat mempengaruhi pergerakan ponseling di Inggris, tapi juga dapat mempengaruhi pergerakan mata uang lainnya, yaitu pernyataan Gubernur Bank Sentral Inggris, Carney, pada Selasa pagi jam 1.30 waktu Indonesia Bagian Barat, dan pernyataan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengenai kelanjutan proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Telah terjadi gap down pada ponseling terhadap dolar, dikarenakan sterling turun sebanyak 1,6% terhadap greenbacks. Setelah The Sunday Times mengatakan bahwa Theresa May akan mempersiapkan diri untuk menarik diri dari perdagangan bebas tarif dengan Uni Eropa, dengan mendapatkan kembali kontrol atas perbatasan yang akan mengekang imigrasi, dan menahan diri dari penawaran komersial dengan negara-negara lain. Ini merupakan kelanjutan dari proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa pasca hasil referendum Brexit Juni 2016 lalu yang memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa. Mata uang Inggris telah jatuh 19% terhadap dolar sejak bangsa ini memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dalam referendum bulan Juni tahun lalu. Ponserling terhadap dolar mengalami gap down saat pembukaan dari level 1.2121 pada penutupan Jumat lalu ke level pembukaan hari ini di level 1.1998 dan diprediksi, Ponserling terhadap dolar terlihat akan kembali naik ke level 1.2135 pada Senin ini dan kembali akan turun hingga akhir minggu ini menuju level 1.1848. Yen Jepang akan menjadi safe haven saat dirilis pernyataan dari kedua pejabat Inggris tersebut. Dolar terhadap yen diprediksi akan terus turun karena penguatan yen ini menuju level 100.00 sampai 113.15 terutama jika data Clement Count Chains Inggris yang dirilis hari Rabu jam 16.30 waktu Indonesia Bagian Barat nanti dirilis di atas 4.600. Sejak pernyataan pertama Donald Trump yang mengecewakan pasar karena tidak menyinggung mengenai kebijakan pemotongan pajak dan stimulus dan adanya juga ancaman dari para aktivis yang akan melakukan demo besar-besaran untuk menolak pelantikan Donald Trump sebagai presiden dolar indeks terpantau akan terus melemah menuju level 100.72 hingga akhir minggu ini. Hal inilah yang dapat berdampak kepada penguatan euro terhadap dolar pada minggu ini menuju level 1.0695 hingga level 1.0800 dan ausi terhadap dolar diprediksi menguat pada minggu ini pada level 0.7598 dengan kemungkinan koreksi turun pada minggu ini di level 0.7430. Demikian informasi dari kami tim Forex Simpro dan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya kunjungi website kami analisaforexsimpro.com juga subscribe, like, dan komen channel Youtube Forex Simpro di bawah ini Salam Profit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!